Tidak, aku ingin menjadi domba. Aku memiliki ide yang lebih baik. Domba memang tidak diizinkan untuk membunuh, tetapi mereka tidak pernah menyebutkan apapun mengenai domba yang dilarang untuk menyerangkan. Jika begitu permasalahannya, maka akan lebih menguntungkan bagi kita jika aku yang menjadi dombanya. Karena, aku dapat menjamin bahwa tidak hanya aku tidak akan terbunuh, tetapi aku juga akan dapat membuat kesempatan untukmu memberikan serangan akhir. Ayo, aku telah menemukan target kita selanjutnya. Ajak Lingshi yang lalu hanya mampu membuat Kokoli berpikir tanpa mampu berkata-kata. Lingshi, secara kebetulan kita telah bertemu dengan orang dari Defense Chamber. Lawan kita adalah Student Inch, salah satu dari top 3 tank terbaik di guild mereka. Berhati-hatilah. Aku bisa menerima banyak pukulan. Nebulos, datanglah padaku secara bersamaan. Ayo kita bersenang-senang. Pertarungan antara domba oleh Student Inch, tanker dari guild Defense Chamber melawan Lingshi akan segera dimulai. Serangan demi serangan mulai dilancarkan Lingshi. Student Inch yang merupakan tanker peringkat ketiga di guildnya, otomatis serangan biasa dari Lingshi itu pun dapat dengan mudah dihalaunya. Selama serigala kita tidak mengganggu, ayo kita lihat. Di antara kita, siapakah yang memiliki tanduk domba yang lebih keras? Ucap Lingshi yang sangat terlihat bahwa dirinya sangat ingin menantangnya. Sedangkan, Student Inch lalu mengatakan bahwa sebenarnya dirinya itu hanya tertarik untuk melawan wakil guildmaster Nebulos, yaitu Kokoli. Karena berdasarkan rumor yang ia dengar, bahwa guildmaster Nebulos merupakan archer yang memiliki style summoner archery yang cukup menyakitkan. Jadi dirinya sangatlah ingin merasakan pengalaman tersebut. Dan menurutnya, dirinya juga tak banyak berharap jika itu adalah thief dari Nebulos. Meskipun Student Inch dapat melihat bahwa aura yang dipancarkan Lingshi memanglah cukup menarik perhatiannya. Dan dirinya lalu mengira bahwa Lingshi mungkin akan menjadi mangsanya yang cukup menarik. Di sisi luar pertarungan, Kokoli yang sedang menyaksikan pertarungan tersebut, dirinya lalu teringat akan kemampuan Student Inch yang sangat berkesan ketika di guild battle sebelumnya. Pada saat itu, 20 orang dari guild Wolffang telah mengepung 3 orang dari guild Divine Chamber. Dikatakan bahwa alasan Wolffang melakukan hal tersebut adalah supaya orang-orang Divine Chamber menjatuhkan equipmentnya. Hanya saja, Kokoli tidak tahu alasan yang pasti. Ketika kejadian itu terjadi, kebetulan Kokoli bersama rekan-rekannya dari Nebulos sedang berada di dekat tempat kejadian. Jadi, dirinya dapat dengan jelas melihat kejadian yang terjadi di antara mereka. Dari ke-20 orang Wolffang tersebut, tak satu pun yang terlihat sebagai player pro. Hanya saja, mereka menang dalam hal jumlah. Dan tetap saja, untuk melawan mereka semua itu adalah hal yang menyulitkan. Kokoli sangatlah yakin, jika saja dirinya datang untuk membantu orang-orang di Divine Chamber seorang diri, dirinya pasti dapat menyelamatkan mereka. Hanya saja, itu tetaplah memerlukan banyak waktu. Namun, yang ia lihat ternyata benar-benar telah membuatnya tak mampu berkata-kata. Dengan menggunakan skill Casualities of War, Student Inch telah menciptakan sebuah kolosium yang sangatlah besar. Dan membuat ke-20 orang dari Wolffang itu tak mampu pergi kemana-mana. Dan dalam waktu 10 menit ke depannya, Student Inch terlihat berjalan-jalan mengelilingi mereka dengan santainya, seakan-akan dirinya sedang berada di taman belakang rumahnya. Dengan stat pertahanannya yang sangatlah tinggi, dirinya lalu menerima semua serangan hingga membuat dirinya seakan-akan sedang tersiksa. Hanya saja, dengan ekspresi dirinya yang sangatlah tenang. Kokoli tidak melihat adanya niat membunuh dari ekspresinya tersebut. Tetapi, Kokoli dapat merasakan bahwa ada aura yang sangatlah jahat terpancar dari Student Inch. Dan bisa dikatakan, bahwa dibalik tatapan penuh senyumannya itu, ada suatu kepribadian yang sangatlah kejam, yang mana dirinya sangatlah suka menyiksa lawan-lawannya. Meskipun Kokoli sangat percaya diri, bahwa dirinya tidak akan kalah olehnya. Namun, lawan yang dihadapi Student Inch saat ini adalah Lingsi. Dan Kokoli pun sangat penasaran, hal apa yang akan dilakukannya terhadap lawan yang seperti itu. Setelah pertarungan ini, aku yakin bahwa kedepannya kepada Tiftif Nebulos. Kau pasti akan memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar ekspektasi, ucap Lingsi yang kini telah berada di belakangnya Student Inch. Dan, dirinya pun lalu menebasnya. Namun, Lingsi lalu merasa aneh dengan dirinya yang dapat dengan mudah mendaratkan serangan. Dan ternyata, Student Inch memiliki skill pasif Pain Dampening. Yaitu merupakan skill pasif yang mampu menghindarkannya dari damage serangan fisik. Selama 6 detik, damage fisik yang diterimanya akan berkurang sebanyak 99%. Oh, benar-benar tidak kukira. Aku tak berpikir bahwa ada Tiftif yang memiliki kecepatan seperti ini di Nebulos. Tapi, maafkan aku untuk mengatakan bahwa bahkan dengan kecepatanmu, seranganmu itu bukanlah apa-apa dan hanya terasa menggelitik bagiku. Tiba-tiba, Lingsi sangatlah terkejut. Dikarenakan ada suatu kekuatan yang menarik tubuhnya mendekati Student Inch. Dan ternyata, itu adalah skill Trow. Yang Student Inch keluarkan untuk dapat menarik Lingsi menuju kegenggamannya. Nikmatilah penyiksaan dariku. Aku tak akan membiarkanmu melarikan diri dariku. Fan Inducing Trow Lingsi pun dibanting dengan sangat kuat oleh Student Inch. Sedangkan di luar pertandingan, orang-orang yang sedang menyaksikan siaran langsung pertandingan tersebut. Mereka terlihat sangatlah bersemangat sekali ketika melihat Student Inch karena memiliki respon yang sangat cepat serta dirinya yang mampu menghempaskan Lingsi dengan cara yang sangatlah kuat. Dan itu, seperti yang mereka harapkan dari seorang tank yang masuk tiga besar di Guild Defense Chamber. Meskipun beberapa penonton menganggap bahwa Lingsi dipastikan akan mati dengan serangan yang sangatlah kuat seperti itu. Namun, ada beberapa penonton yang menganggap bahwa jika mengingat karakter Student Inch yang suka menyiksa orang lain, maka kemungkinan Lingsi masihlah hidup. Namun, dengan menyisakan sedikit HP agar Student Inch dapat bermain-main lebih lama lagi dengannya. Sedangkan di pinggir pertarungan, Kokoli pun menilai bahwa mungkin Student Inch memanglah memiliki tubuh besar dan lambat. Akan tetapi, dia memiliki kecepatan reaksi serta pemilihan skillnya yang sangatlah cepat dan kuat. Dan untuk Lingsi, Kokoli sangat berharap dirinya mulai berhenti untuk bermain-main dan mulai menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Kembali ke pertarungan, Student Inch yang merasa dirinya telah memberikan serangan telak pada Lingsi, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh sesuatu. Hal itu adalah, dikarenakan ternyata dirinya hanyalah sekedar menyerang sosok klonnya Lingsi. Evil Spirit Invisibility yang telah berefek pada Student Inch. Lingsi lalu menambahkannya dengan Elemental Manifestation Burning Lava. Sontak Student Inch terkejut dikarenakan ada sihir elemental api yang menyerangnya, dan dirinya juga belum menyadari bahwa serangan tersebut adalah berasal dari Lingsi. Ini hanyalah antara kau dan aku. Tidak semua Tiff terbatas hanya mampu memberikan serangan fisik, ucap Lingsi yang lalu dirinya mengeluarkan skill elemental apinya lagi, dan lalu ditambah dengan Throat Slasher. Student Inch yang berusaha dengan sangat keras menahan serangan tersebut, sembari terus berpikir bagaimana bisa seorang Tiff mengeluarkan sihir elemental yang begitu kuatnya. Hingga pada akhirnya, Student Inch pun mulai terdorong mundur oleh serangan tersebut, dan juga serangan tersebut telah membuat HP-nya kini telah berkurang sebanyak sepertiganya. Itu hanya sepertiga dari HP-mu yang berkurang, sepertinya tingkat ketahananmu terhadap serangan magic itu cukup tinggi, ucap Lingsi. Namun, ternyata kemampuan Student Inch tidaklah sampai di situ saja. Dirinya pun lalu mengeluarkan skill Strong Recovery Domain, yang lalu membuat HP-nya berangsur-angsur mulai memulih. Aku tak yakin mengenai bagaimana kau bisa menggunakan sihir elemental yang cukup kuat. Apakah itu dari subclass promosimu? Tapi, aku harus mengakui bahwa kau adalah Tiff paling berbahaya dari yang pernah kutemui, dan sepertinya kau berhak untuk dapat menyaksikan kekuatan penuhku. Aku berhak untuk menyaksikan kekuatan penuhmu. Tidak, kau telah salah mengenai semua itu. Lingsi yang lalu mulai menggunakan skill Dominion of the Machinery untuk mensummon pasukan spektralnya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa kita bertemu satu sama lain bukan hanya sekedar karena kebetulan semata. Jadi, tak ada alasan bagiku untuk tetap selalu low profile. Dan ternyata, pasukan spektral yang dipanggilnya merupakan makhluk spektral yang baru saja ia dapatkan, yaitu Skeleton Zer. Lingsi pun lalu mengingatkan Student Inch, bahwa semenjak awal dirinya ingin mencoba seberapa jauh ia mampu melangkah. Jadi, Lingsi pun menyarankan Student Inch agar segera memanggil rekan serigalanya. Hal itu dikarenakan Lingsi juga telah mensummon makhluk panggilannya, yaitu Knight of the Glorious. Sekarang, aku akan mengembalikan perkataanmu ketika di awal pertarungan. Kalian semua, datanglah padaku sekaligus. Ayo kita bersenang-senang. Di area luar pertandingan, orang-orang yang sedang menonton pertandingan tersebut mulai bertanya-tanya mengenai siapa identitas sebenarnya dari Tiff itu. Dikarenakan Tiff itu telah merahasiakan ID-nya. Hal tersebut pun membuat mereka hanya bisa bertanya-tanya mengenai identitasnya. Beberapa pemain pun sangatlah takjub melihat makhluk summon yang telah dipanggil Tiff tersebut. Hingga di saat salah satu dari mereka menyadari bahwa makhluk summon itu terlihat seperti The Headless Raider. Mereka pun semakin berdecak kagum melihatnya. Ditambah lagi, masih ada dua Jendral Skeleton yang juga telah dipanggilnya. Dan mereka benar-benar tak menyangka bahwa ternyata Guild Nebulos memiliki seorang pemain pro seperti dirinya. Hingga tak selang lama kemudian, Salah satu penonton lalu menyadari bahwa sosok Tiff tersebut terlihat seperti kaptennya tim Shadow. Sebuah tim yang beberapa saat yang lalu telah membuat gempar seluruh pemain. Mendengar hal tersebut, beberapa di antara mereka masih ada yang tidak percaya. Karena tak mungkin tim Shadow yang telah menerobos papan peringkat itu adalah timnya si Tiff tersebut. Di sisi luar pertarungan, Tidak mungkin, summon skills dan juga magic elemental spell. Berapa banyak lagi rahasia yang pria itu miliki? Pikir Kokoli yang sangat terkejut mengetahui kemampuannya Lingsi. Tiba-tiba Kokoli lalu dikejutkan oleh sesuatu. Hal tersebut dikarenakan, Telah muncul seorang player lagi di belakangnya Student Inch yang sedang menanyakan apa yang sedang terjadi. Yang ternyata itu adalah Serigala dari Guild Divine Chamber. Si Serigala itu pun lalu bertanya pada Student Inch, Apakah domba itu telah memanggil makhluk suman tersebut? Student Inch yang masih belum bisa berkata apa-apa, Dirinya pun lalu hanya berkata dalam hatinya, Bahwa memang yang dikatakan rekannya itu benar. Namun dirinya haruslah tetap berusaha untuk tenang. Karena dirinya tak bisa membiarkan lawannya berpikir bahwa dirinya sedang ketakutan. Dirinya saat ini sudah mulai merasakan bahwa kekuatannya saat ini, Bisa dikatakan tak mampu sebanding dengan kekuatan dan keterampilan yang Lingsi miliki. Dan dari sekian banyak orang kuat yang telah ia hadapi, Dirinya pun mengakui bahwa tak pernah dirinya terluka sampai seperti ini. Ditambah lagi, Aura yang Lingsi pancarkan menurutnya itu sangatlah kuat. Pada awalnya, dirinya mengira bahwa selama dirinya tidak berhadapan dengan member dari guild nomor 1, Thousand of Tooms, Maka dirinya pun akan baik-baik saja. Namun, dirinya tak pernah menduga bahwa Nebulos ternyata memiliki pemain pro seperti Lingsi. Setelah berpikir sesaat, Student Inch lalu mulai berkoordinasi dengan rekannya. Dirinya mengatakan bahwa ia akan mengagro pasukan sumannya. Dan lalu, ia meminta rekannya itu untuk mengambil timing terbaik untuk dapat menyerang dengan skill terkuat agar dapat menghabisi Lingsi dalam sekali serang. Student Inch juga mengingatkan bahwa kemungkinan itu hanya akan ada satu kesempatan. Dan juga dirinya tidak yakin besar damage yang mampu ditimbulkan lawan. Jadi dirinya meminta rekannya untuk memperhatikan hal tersebut baik-baik. Rekannya yang menjawab instruksi tersebut bahwa dirinya telah mengerti. Ia pun lalu berpikir bahwa ia tak pernah melihat Student Inch dengan ekspresi seserius itu sebelumnya. Bahkan ia juga tak melihatnya ketika Student Inch sedang saling bertukar pukulan dengan pemain pro dari Thousand Outcomes. Dan dirinya juga mulai bertanya mengenai siapakah Thief yang sedang dihadapinya itu. Karena dirinya juga tak pernah mengira bahwa Nebulos memiliki pemain pro sepertinya. Benar-benar timing yang sangat pas sekali. Kalau begitu, aku akan menghancurkan kalian berdua dalam sekali sambaran. Zer, tunjukkan padaku seberapa kuat kemampuan kalian. Ucap Lingsi yang lalu dirinya juga memerintahkan Skeleton Zer untuk maju menyerang. Carilah posisi yang bagus untuk menyerang balik. Perintah Student Inch kepada rekannya yang lalu. Kedua Skeleton Zer pun mulai mendaratkan serangannya. Serangan kedua Skeleton Zer secara berturut-turut telah membuat efek ledakan yang sangat kuat di sekitar Student Inch. Si serigala yang melihat dombanya sedang dipojokkan oleh kedua makhluk summon tersebut. Lalu mulai masuk ke pertarungan untuk menyerang secara diam-diam. Hingga di saat ia mulai mengayunkan senjatanya. Kedua Skeleton Zer pun mulai mendaratkan serangannya. Tiba-tiba serangannya itu ada sesuatu yang menghalaunya. Yang ternyata itu adalah Knight of the Glorious. Sontak kehadiran Knight of the Glorious yang dengan mudahnya menangkis serangan tersebut. Dirinya pun sangatlah terkejut. Karena bagaimana bisa makhluk summon memiliki kekuatan yang lebih besar daripadanya. Taukah kau dia itu berada di tingkat Feodal World? Ucap Lingshi yang tiba-tiba muncul di belakangnya serigala sembari memberitahu tingkat kekuatan makhluk summonnya. Dan Ternyata serangan kejutan Lingshi juga masih bisa dihalau oleh Student Inch dengan skill Counter Strike. Sebagaimana nama skillnya? Tangkisan Student Inch tersebut ternyata telah membuat kekuatan serangan yang diberikan Lingshi berbalik kepadanya. Sekarang waktunya. Pergilah. Absolute Defense. Harden. Sebuah kemampuan yang memiliki Glorious sebagai pertahanan mutlak. Lalu digunakan Student Inch. Menggunakan kekuatan terkuat dari bumi untuk membentuk perisai batu pelindung yang mampu menyerap semua jenis damage elemental. Dan semua kerusakan yang diterima mampu dikurangi sebanyak 70%. Namun ternyata makhluk summon Lingshi juga turut mengeluarkan skillnya. Yaitu Sword of Bone. Merupakan skill yang mampu merubah keberanian menjadi sebuah kekuatan yang tak dapat diblokir. Dan serangan setelahnya akan meningkat sebanyak 3 kali lipat. Serta rekan di dekatnya juga akan mendapatkan buff speed yang sama. Kedua makhluk summon ini. Mengapa stat mereka sangatlah tidak masuk akal? Jika ini bukan karena pertahanan mutlakku yang mampu meniadakan damage serangan mereka. Mungkin aku sudah dihabisi oleh mereka. Aku harus melaporkan thief ini kepada Guildmaster. Begitu pula dengan skill-skill yang dimilikinya. Ada banyak sekali hal-hal yang sangat kuat dari dirinya. Dengan badai bebatuan yang merupakan pertahanan mutlak dari Student Inch yang masih aktif. Lingshi yang kini sudah berada dalam mode spell thief dengan 3 elementalnya. Mari kita lihat, apakah pertahananmu ataukah serangan timku yang lebih kuat? Ucap Lingshi yang lalu. Vessel of the Restless Chaos Sebuah skill amukan 3 elemen lalu Lingshi lancarkan. Di saat skill Lingshi sudah mulai berhadapan dengan pertahanan mutlaknya Student Inch. Vessel of the Restless Chaosnya pun lalu ia tambahkan dengan skill Bloodthirsty Shadow. Kini sebuah serangan badai 3 elemen ditambah Lingshi yang berubah menjadi banyak bayangan. Bergabung untuk menghancurkan pertahanan mutlak tersebut. Kau adalah domba. Tak peduli seberapa besar damage yang kau berikan. Kau tidak diperbolehkan untuk membunuhku. Rasakanlah 3 kali lipat damage dari serigalaku. Apa yang kau pikirkan? Jawab Lingshi dalam mode bayangannya. Yang ternyata, setiap damage yang Lingshi berikan mampu terserap sebanyak 10% untuk memulihkan HPnya. Ditambah lagi, dirinya juga menjadi kebal ketika memasuki mode bayangan. Student Inch yang baru tersadar Lingshi kini telah menjadi kebal. Lalu, Sebuah skill, Kiss of the Falle Serpent, Lalu ditambahkan Lingshi. Serangan tersebut yang mampu melumpuhkan mereka. Dan lalu membakar mereka dengan api yang sangat ganas secara terus menerus. Dan lalu, The Dragonic Servant Kiss pun bangkit dari bawah tanah yang sekaligus memberikan burst damage setara dengan attack dikalikan 150% kepada mereka. Dan itu semua, kalau berhasil membuat mereka berdua bertekuk kutut tak berdaya. Untung saja, dia belum berhasil membunuhku. Aku harus bergegas untuk memulihkan diri. Ucap Student Inch yang kini HPnya tertinggal sedikit. Namun tiba-tiba, Skill Summoning Arrow-nya Kokoli ternyata sudah berada di atasnya. Dan lalu, Hei, Jangan lupakan aku. Apa kau benar-benar serius? Ucap Kokoli, yang serangannya telah berhasil menghabisi kedua orang dari Defense Chamber tersebut. Dan dengan munculnya sebuah pemberitahuan yang menyatakan mereka berdua telah berhasil memperoleh dua poin, dari menjatuhkan kedua lawannya. Hal tersebut sekaligus mengkonfirmasi, bahwa mereka benar-benar telah berhasil menghentikan aksinya orang-orang dari Defense Chamber. Di sisi penonton siaran langsung, mereka sangatlah terkejut karena melihat Nebulos telah berhasil mengalahkan Defense Chamber. Dengan sosok Tiff yang masih membuat mereka penasaran, ditambah lagi dengan pergerakan Tiff tersebut yang tidak dapat diprediksi. Meskipun mereka tak mampu melihat pergerakannya dengan jelas, namun bagi mereka, itu sangatlah keren. Dan hal itu membuat para penonton mulai jatuh cinta pada Lingsi. Di ruangan meeting Nebulos, Steelwater yang juga melihat keberhasilannya Lingsi, dirinya pun berkata bahwa Lingsi telah bekerja dengan sangat bagus. Dan dirinya lalu berpikir, Masa depan Nebulos, aku telah menemukan pria yang sempurna untuk membawa masa depan Nebulos.